Ripka Sugiarto adalah seorang atlet bulu tangkis asal Indonesia dengan spesialisasi ganda. Ia lahir di Kabupaten Karanganyar dan terpilih untuk menjalani latihan di PB Jarum pada 2013. Ripka merupakan peraih medali emas pada kejuaraan Asia Junior 2018 saat berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma. Ia juga memenangkan gelar juara senior internasional pada turnamen Indonesia Masters 2019, sebuah turnamen Super 100 yang ia mainkan bersama Siti Fadia Silva Ramadanti. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya menorehkan banyak prestasi, termasuk medali perak untuk Indonesia di ajang SEA Games 2019. Ripka Sugiarto sempat vakum dari pertandingan bulu tangkis karena mengalami cedera ACL anterior crushed ligament. Cedera tersebut dialaminya ketika bertanding di turnamen Indonesia Masters 2021 di Bali pada akhir November 2021. Untuk memulihkan kondisinya, Ripka Sugiarto terpaksa melewatkan beberapa pertandingan dan baru kembali di ajang kejuaraan bulu tangkis Asia 2022 di Filipina. Ia juga berkesempatan tampil di SEA Games 2021 yang diselenggarakan tanggal 12 hingga tanggal 23 Mei tahun 2022 di Vietnam. Penundaan pertandingan SEA Games itu diketahui terjadi karena kendala pandemi COVID-19. Ripka Sugiarto sudah menyukai dunia bulu tangkis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia bahkan memaksa untuk ikut les badminton meski sebenarnya sang ibu menentangnya. Namun, ia pun mampu menunjukkan prestasi dengan meraih posisi juara dalam kejuaraan usia dini di Solo saat kelas 3 SD. Berikut biodata Ripka Sugiarto. Nama lengkap, Ripka Sugiarto. Nama panggilan, Ripka. Tempat tanggal lahir, Karanganyar, Jawa Tengah, tanggal 22 Januari tahun 2000. Umur, 23 tahun. Agama, Islam, orang tua, Bambang Sugiarto dan Suswiati. Profesi, atlet bulu tangkis. Instagram, at Ripka Sugiarto.